ah sebelum tidur aku mau cuci muka dulu ah mau bersih-bersih waduh wangi sekali muka aku aduh aku mau bersih-bersih ada yang manggilku wah siapa yang manggilku ah bodoh amat ah ah serem sekali ternyata disini ya aduh yaudah pergi ah pergi 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 ya aduh aku coba matiin lampu ah serem banget ah gelap wah serem juga ya wah gimana nih aduh aduh aku jadi takut aduh aku ngantuk aku tidur aja deh aduh pusing baluku aku tidur deh guys di suatu hari ada seorang pria baru bangun tidur dan mukanya lembek seperti itu guys mau bagaimanapun dia harus bangun pagi dan berangkat kerja guys lalu kemudian ia berangkat kerja naik kereta sampai bocil ini ketakutan guys melihat wajah pria tersebut padahal pria tersebut sangatlah baik sampai kantor ia menegur semua yang ada di kantor guys wah gimana nih guys akhirnya mereka bersama-sama diajak minum-minum ke bar lalu ada seseorang yang menyenggol minumannya guys wah aduh dia dibully terus guys akhirnya pria itu tersebut murung dan ia pulang ke rumah tak disangka ia menonton satu iklan guys yang bisa merubah mukanya menjadi lebih ganteng guys wah ia mencoba untuk operasi mukanya tersendiri guys wah guys kalian tahu tidak rumah ini ternyata sudah dipenuhi oleh lava api yang begitu panas ternyata pria ini sedang tertidur lalu ada temannya membangunkannya menggunakan tongkat guys karena khawatir temannya akan kebakar karena banyak begitu lava akhirnya temannya ini mencoba menyelamatkannya wah kita lihat apakah semuanya akan selamat wah ternyata ada temannya yang jatuh guys dan bukannya menolong malah menjadikan dia seperti itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri guys kita lihat apa yang terjadi apakah pria-pria ini akan selamat guys akhirnya pria ini berusaha untuk keluar guys dengan begitu panasnya akhirnya salah satu dari mereka terjatuh guys ternyata mereka terjatuh dan hanya mimpi guys eh tebang apa sih lu begini mimpinya buruk banget guys ketika si popa ini sedang nyantai begitu santai guys ternyata ada seekor lalat yang sangat konyol sekali guys lalu dilempar ke kaleng bayam wah bukannya meninggal lalat tersebut malah menjadi kuat karena telah memakan bayam guys kita lihat guys wah lalat ini membalas dendang kepada si popai wah sampai-sampai popai ini sangat kesal sekali dengan lalat tersebut lalat tersebut menjadi kuat guys bisa mengangkat piano dan menibankan ke popai guys kita lihat apa yang terjadi akhirnya popai pun kesal mengambil tembakannya untuk menembak si lalat lihat guys rumahnya sampai hancur seperti itu guys wah rumah hancur lalatnya tidak dapat tapi lihat apa yang terjadi si popai tetap nyantai keren lho popai ah mantep guys pasangan suami istri ini mempunyai anak yang begitu banyak sampai-sampai anaknya pun kelaparan guys akhirnya pria tersebut disuruh oleh istrinya untuk mencari makanan guys tidak lama kemudian di jalan pria tersebut melihat seorang anjing yang sedang kelaparan guys akhirnya makanan pria tersebut dikasih oleh anjing tersebut guys akhirnya pria tersebut pulang dan istrinya menunggu guys ternyata dia tidak bawa apapun guys akhirnya keesokan harinya istrinya menyuruhnya lagi guys dan ia menemukan anjing yang kemarin sedang dikasih makan olehnya dan memberikan harta begitu banyak guys wah emas akhirnya pria tersebut menjadi kaya raya dan keluarganya hidup yang sangat sederhana guys mantap keluarga ini guys katak ini sangat panik karena ia akan dimasak oleh bocil nakal ini sampai ia diterjam oleh pisau tersebut guys akhirnya katak ini berusaha melepaskan diri dan menangkis tepisan si bocil nakal ini lalu mengenai kakinya wah parah nih bocil wah akhirnya si katak tersebut tertangkap lagi guys oleh bocil tersebut wah katak ini ingin melarikan diri karena melihat jendela yang terbuka akhirnya tertangkap lagi akhirnya katak ini menyerang si bocil guys kita lihat apakah katak ini akan berhasil guys melarikan diri akhirnya katak ini pun akhirnya tertangkap lagi oleh bocil itu dan dijadikan santapkan malam guys polisi ini mengendap-ngendap ingin menangkap seorang buronan namun buronan ini sedang sholat guys lah kita lihat apa yang terjadi namun polisi ini tidak ada yang berani polisinya tidak berani menangkap buronan tersebut karena buronan tersebut langsung melanjutkan sholatnya guys buronan tersebut melihat ke kanan kiri masih ada polisi tersebut lah akhirnya buronan tersebut melanjutkan sholatnya guys sampai-sampai polisinya capek menungguin sampai tertidur guys kita lihat guys apakah buronan ini akan tertangkap atau tidak guys wah ketika pria tersebut ada kesempatan untuk lari bukan yang malah lari malah ia memanjat pohon setinggi itu guys akhirnya polisinya pun capek wah pria itu bosan di atas pohon akhirnya ia pergi loncat dari pohon dan mengumpat-ngumpat di sawah kita lihat apa yang terjadi akhirnya pria tersebut tertangkap guys guys kalian tau tidak penduduk desa ini sedang berjuang melawan monster mata satu guys wah besar sekali ternyata wanita ini menucapkan lalu ia ditendang oleh monster tersebut guys lalu panahnya mengenai mata monster tersebut guys wah kita lihat guys monster ini kesakitan lalu ia marah guys dan menangkap salah satu pria tersebut guys dan ada wanita menangkapkan panahnya guys lalu pria itu tertangkap guys dan pria itu dikocok-kocok oleh monster tersebut guys tapi kita lihat apa yang terjadi pria tersebut berubah wah rambutnya menjadi tajam guys lalu pria tersebut dibuang oleh monster tersebut guys wah monster ini kesakitan lalu warga tersebut melarikan diri dan merencanakan gimana untuk melawan mereka semua monster selamat menikmati selamat menikmati